Intro Saudara tadi malam kita sudah menyelesaikan kejadian pasal 37 dimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya kita melihat disana Yusuf itu hanya menceritakan mimpi tapi akhirnya keluarganya ya semuanya itu bersepakat untuk membunuh dia dan memang benar-benar mereka itu rela saudara hanya mendemi mendapatkan uang mereka menjual Yusuf ya sebagai budak ya ini kejam sekali mereka melakukan pekerjaan kotor dan Yusuf menghadapi 30 hari perjalanan melalui padang pasir mungkin dia juga dirantai saat dia berjalan kaki karena posisinya seperti budak ya mungkin juga dia diperlakukan seperti barang begitu tiba di Mesir juga akan langsung dijual mungkin sebuah barang dagangan ya kakak-kakaknya mengira bahwa mereka tidak akan pernah melihat Yusuf lagi namun Allah yang pegang kendali atas kehidupan setiap manusia dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal sekalipun manusia berusaha menggagalkannya saudara ya bahkan kita sudah membaca kemarin ketika Ruben kembali ke sumur dia kaget ya melihat Yusuf sudah tidak ada ya dan apa yang terjadi pada aku Ruben berkata ya kemarin dalam situasi yang buruk apakah kita juga bisa ya lebih dulu memikirkan konsekuensi dosa itu atas diri kita sendiri dan disana juga dikatakan saudara ya akhirnya untuk menutupi tindakan jahat mereka anak laki-laki Yusuf menipu ayah mereka kejam sekali mereka mencelup ya jubah Yusuf yang indah itu di dalam darah lembu yang mereka potong sehingga Yaakub mengira bahwa anaknya sudah mati dia menangis dia ya berkabung tetapi saudara mereka sangat tega ya untuk menipu ayahnya dan ya meskipun saudara ya Yusuf itu memang diizinkan Tuhan untuk mengalami itu semua tetapi lihat ya karena kejahatan mereka ya jadi saya melihat satu hal disini yang luar biasa adalah sekalipun kita dijahatin orang saudara ya bersyukur saja karena bisa jadi lewat semua cara-cara ini itulah cara Tuhan ya misalnya ya saya juga pernah mengalami kita pelayanan di satu tempat tiba-tiba kita ditendang begitu saja ya setelah apa yang kita lakukan kita dibuang begitu saja saya hanya percaya bahwa saya selalu bersyukur dan saya tidak mau marah ya karena saya percaya bahwa Tuhan itu terus bekerja dalam segala sesuatu memang orang itu berniat jahat dengan kita tapi Tuhan bisa mengubah semua itu menjadi hal yang baik dan bisa saja lewat cara itu ya termasuk ketika akhirnya kami ya apa fokus di pelayanan Youtube ini kenapa ya karena kami mengalami banyak ketidakadilan dalam pelayanan tapi ternyata ya saya cuma berkata kepada suami ingat loh semua yang terjadi itu seizin Tuhan kita tidak usah marah kita tidak usah protes mau protes juga protes kemana apa daya kita cuma bisa berdoa kepada Tuhan meminta beri hati yang bisa mengampuni tapi ternyata ya dengan cara itulah akhirnya kami mulai ya fokus ke Youtube beritakan Injil dimana saja bisa waktu itu tanpa kami berpikir ya mau jadi apa nanti di Youtube ini atau mau bagaimana gak ada pikiran apa-apa cuma ya inilah tempat pelayanan kita tidak ada yang bisa batasi kita beritakan firman di Youtube hanya begitu saja ya tetapi ternyata saudara kejahatan orang niat jahat orang itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi batu loncatan bagi hidup kita untuk bisa melihat rencana Tuhan digenapi ya sekalipun mereka itu berbuat jahat saudara tetapi ya akhirnya Tuhan itu membayar lunas semuanya saudara Yusuf dimuliakan ya kita bayangkan saudara benturan budaya yang harus Yusuf alami di Mesir Yusuf telah hidup sebagai pengembara yang biasa mengadakan perjalanan di daerah luar kota bersama keluarganya sambil memelihara kambing domba tiba-tiba ia didorong masuk ke dalam sebuah peradaban yang lebih maju di dunia dengan piramid-piramid yang besar rumah-rumah yang indah orang-orang yang canggih ya suatu bahasa yang baru sementara Yusuf melihat keahlian dan kepandaian tertinggi bangsa Mesir ia juga melihat kebutaan rohani orang-orang Mesir mereka menyembah alen tidak menghitung tidak terhitung banyaknya ya dan kita bisa bayangkan ketika Tuhan memanggil seseorang seringkali orang dibawa masuk kepada hal-hal yang baru bahkan kita tidak mengerti itulah cara Tuhan untuk menggenapi firmanya saudara ya lalu kita akan melihat apa yang nanti akan terjadi saudara ya namun sebelumnya kita masuk dulu ke pasal 38 kejadian 38 sekarang Yehuda dan Tamar pada waktu itu yang pertama meninggal pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan numpang pada seorang adulam yang namanya Hira disitu Yehuda melihat anak perempuan seorang kanaan namanya orang itu ialah Syua lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya tiga perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Syela Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan ayat 6 sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat jahat di mata Tuhan maka Tuhan membunuh dia lalu berkatalah Yehuda kepada Onan hampirilah istri kakakmu itu kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan maka Tuhan membunuh dia juga ayat 11 lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakmu Syilah itu besar sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu maka pergilah Tamar dan tinggallah ia di rumah ayahnya setelah beberapa lama matilah anak Syua istri Yehuda habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang adulam itu ketika dikabarkan kepada Tamar bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu-bulu dombanya maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya ia bertelung bertelekung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna karena dilihatnya bahwa Syilah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Syilah itu untuk menjadi istrinya ketika Yehuda melihat dia disayangkannya lah dia seorang perempuan sundal disangkanya lah dia adalah perempuan sundal karena ia menutupi mukanya lalu berpaling lah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata marilah aku mau menghampiri engkau sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya tanya perempuan itu apakah yang akan kau lakukan apakah yang akan kau berikan kepada aku jika engkau menghampiri aku jawabnya aku akan mengirim kepadamu seorang anak kambing seekor anak kambing dan kambing dombaku kata perempuan itu asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku tanyanya apa tanggungan yang harus kuberikan kepadamu jawab perempuan itu cap materaimu sebagai kalungmu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu lalu diberikannya lah semua itu kepadanya maka ia menghampirinya perempuan itu mengandung daripadanya bangunlah perempuan itu lalu pergi ditinggalkannya lah telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya 20 abad adapun Yehuda ia mengirimkan anak kambing domba itu lewat dengan perantaraan sahabatnya orang adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu dimanakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim jawab mereka tidak ada di sini perempuan jalang kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata tidak ada kujumpai dia dan orang-orang di sana di tempat itu berkata tidak ada perempuan jalang di sini lalu waktu 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 dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung juga dikatakannya periksalah siapa yang mempunyai cap materai seperti kalung dan tongkat ini Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata bukan aku tapi perempuan itulah yang benar karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku dan ia tidak bersetubu lagi dengan perempuan itu 27 pada waktu perempuan itu hendak bersalin nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya dan ketika ia bersalin seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan diikatnya dengan benang kermisi serta berkata inilah yang lebih dahulu keluar ketika anak itu menarik tangannya kembali keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata alangkah kuatnya engkau menembus keluar maka engkau dinamai peres sesudah itu keluarnya lah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kermisi itu lalu kepadanya diberi nama serah saudara kalau kita melihat ya kisah perjanjian lama ini memang unik ya pada pasal ini dengan jelas dia membedakan bagaimana karakter tidak bermoral dari Yehuda dengan karakter bermoralnya Yusuf saudara ya kurangnya integritas Yehuda mengakibatkan perselisihan dan penipuan dalam keluarga ya nanti di pasal 39 menunjukkan bagaimana integritas dan pilihan bijaksana Yusuf mencerminkan karakternya yang saleh kesetiaannya ia berbuahkan berkat-berkat yang lebih besar daripada yang dapat ia bayangkan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya ya berbeda dengan Yehuda yang akhirnya meniduri menantunya sendiri bekas menantunya ya karena dia saudara melihat ada perempuan jalan dia pikir di pinggir jalan ya dan dia melakukan kenajisan saudara ya percayalah dosa itu hanya akan membawa kehancuran dan membuat hidup kita jauh dari berkat Tuhan sebaliknya Yusuf memiliki roh takut akan Tuhan sehingga ketika dia bahkan digoda oleh nyonya bosnya sendiri dia menolak saudara ya dan disana dikatakan kita melihat akhirnya Yusuf diberkati Tuhan ya bagaimana hidupnya yang takut akan Tuhan itu dia mengalami berkat Tuhan ya kita melihat disini saudara ya tadi dikatakan mengenai hukum mengawini seorang janda di dalam keluarga itu dijelaskan dalam ulangan 25 ya tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seorang janda tanpa anak akan mempunyai anak laki-laki yang akan menerima warisan dari almarhum suaminya dan yang pada gilirannya akan memelihara si janda karena laki-laki Yehuda suami Tamar ya karena anak laki-laki Yehuda suami Tamar tidak mempunyai anak tidak ada garis keturunan keluarga yang melaluinya warisannya dan berkat perjanjiannya dapat berlanjut Allah sudah membunuh Onan karena ia menolak untuk memenuhi kewajibannya terhadap kakak laki-lakinya kepada Tamar ya dan barangkali kelihatannya aneh saudara bahwa pelacuran ditulis disini dengan cara yang begitu biasa ya jadi kenapa saudara ya bekas menantunya dari Yehuda ini menjebak ya mertuanya karena dia ingin mempunyai anak laki-laki supaya dia mendapat warisan ya tetapi kan suami-suaminya itu anaknya Yehuda mati dua-duanya dan dia tidak punya anak lalu dia menjebak mertuanya sendiri supaya dia bisa punya warisan ya dan kita melihat disini ya betapa di pasal ini ditulis pelacuran merupakan hal yang umum dalam budaya kafir seperti kanaan memang pelacur publik itu berfungsi sebagai dewi-dwi bangsa kanaan dan merupakan unsur yang umum dari aliran-aliran keagamaan pada zaman itu persinahan itu diperbolehkan saudara untuk menambah kesuburan pada kehidupan mereka supaya juga ada yang melanjutkan keturunan dan pelacuran pada zaman ini melambangkan kesuburan supaya ternak dan tanah mereka dikatakan akan menjadi subur karena mereka menyembah dewa-dewa yang menghalalkan persinahan itu terjadi dan pelacur publik itu dihargai lebih tinggi daripada pelacur pribadi yang kadang-kadang dihukum bila ketahuan tamar tergoda untuk merayu Yehuda karena keinginan yang hebat untuk mempunyai anak dan menjadi ibu leluhur buat garis keturunan Yehuda sedangkan Yehuda tergoda oleh nafsunya jadi kedua hal ini sama-sama tidak dibenarkan oleh Tuhan mengapa Yehuda begitu berterus terang mengenai hubungannya dengan seorang pelacur namun ia siap menghukum anak menantunya karena menjadi pelacur untuk memahami kontradisi yang timbul ini kita harus mengeti kedudukan perempuan di kanaan jadi fungsi yang paling penting dari seorang perempuan itu adalah melahirkan anak yang akan menjadi garis penurus garis keterunan terutama anak laki-laki dan adalah anak dari suami sendiri untuk memastikan bahwa anak tersebut itu adalah anak suaminya maka mempelai perempuan diharapkan masih perawan dan seorang istri diharapkan berhubungan hanya dengan suaminya itu Tok sendiri dan bila seorang istri melakukan persinahan maka dia bisa dihukum bahkan dihukum mati meskipun demikian beberapa wanita tidak termasuk dalam keluarga mereka dapat melayani sebagai pelacur yang pelacur bakti yang hidup dari persembahan atau pelacur yang umum yang hidup dari laki-laki yang menggunakan jasa pelayanannya anak-anak mereka bukan menjadi alih waris dari siapa-siapa tetapi laki-laki yang menyewa mereka tidak mencemari garis keturunan siapapun jadi kalau istri itu didapati bersina akan dihukum bisa dihukum mati tapi kalau pelacur yang memang mereka itu pekerjaannya pelacur pada zaman itu boleh saudara karena dianggap itu pekerjaannya dan itu kalau pun yang melacur dengan dia itu punya anak tidak apa-apa karena tidak ada yang dihianati artinya pelacur ini tidak punya suami padahal kalau dihadapan Tuhan itu namanya bersina itu sudah dosa mau seperti apapun itu tidak akan bisa dibenarkan dihadapan Tuhan dan dikatakan di sana Yehuda pada akhirnya tidak melihat akan adanya bahaya untuk dia menyewa seorang pelacur hanya untuk semalam lagi pula dia punya kemampuan untuk membayar meskipun demikian dia siap untuk menghukum Tamar dia bilang kalau memang benar Tamar hamil sebagai hasil melacur maka cucunya tidak akan merupakan bagian dari garis keturunan keluarganya jelaslah bahwa persoalan moralitas seksual tidak pernah terpikir oleh Yehuda yang ia pentingkan hanyalah memelihara warisannya di dalam keluarga ironisnya justru Tamar dan bukan Yehuda sendiri yang bertindak untuk memberinya ahli waris yang sah dengan merayu Yehuda Tamar bertindak lebih berdasarkan hukum daripada ketimbang tindakan Yehuda ketika ia menolak untuk memberikan putra ketiganya kepada Tamar peristiwa ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa Allah memandang remeh pelacuran di sepanjang Alkitab pelacur itu dikutuk oleh Tuhan sebagai dosa yang serius bila kisah ini ya mempunyai pelajaran maka pelajarannya adalah bahwa kesetiaan terhadap ya kewajiban keluarga itu penting sementara itu Yehuda dan Tamar merupakan leluhur langsung dari Yesus Kristus kita tahu saudara ya dan akhirnya karena cap materai yang digunakan untuk membuktikan keotentikan dokumen yang sah itu biasanya disain dan diukir di sebuah batu lalu dipakaikan pada cincin atau kalung yang terpisahkan dari pemiliknya jadi apa yang diminta Tamar itu lah itu cap dari Yehuda sendiri dan itu sudah gak bisa dibantah karena itu sama dengan tanda tangan tidak bisa lagi Yehuda mengelak bahwa itu anaknya ketika Tamar menyatakan bahwa ia hamil Yehuda yang tanpa menyadari telah membuat Tamar hamil ingin agar Tamar dibunuh Yehuda telah menyembunyikan dosanya sendiri namun dia berlaku keras terhadap Tamar dan seringkali sudah dosa-dosa yang ingin ditutupi itu ya akan orang itu kalau tutupi satu dosa akan timbul lagi dosa yang lain dosa yang lain ya dan kita melihat di sini ya biarlah kita ini banyak introspeksi diri Yehuda begitu marah dengan dia katakan janda yang hamil itu berarti dia melakukan pelacuran dan dia akan membunuh tapi ketika dia tahu bahwa dialah sendiri yang menyebabkan itu ya malah dia pengen ya Tamar itu dibunuh saudara kita kita melihat dari sini pelajaran dosa tetaplah dosa apapun alasannya sekalipun alasan Tamar untuk dia punya keturunan menurunkan garis keturunan dari Yehuda supaya memperoleh ahli waris tapi itu tetap salah di mata Tuhan demikian juga Yehuda yang tadinya hanya ingin main-main dengan seorang pelacur tapi akhirnya dia ya menghamilinya tanpa sadar mari kita belajar hari ini saudara dosa itu akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan kita rumah tangga kita bahkan masa depan kita mari kita renungkan firman ini terima kasih Tuhan kami belajar banyak hal malam ini tentang apapun niat kami melakukan dosa itu tetap dosa di mata Tuhan dan pasti akan mendatangkan kutub ajar kami untuk belajar hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan suami istri anak-anak kami semua satu keluarga boleh melayani engkau dalam kekudusanmu menghargai firman Tuhan agar masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan mari buka hati dan tanganmu terima lah kiranya berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala roh kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita namamu tercatat dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati kita akan bersama amin 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 Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kau setelahnya bagiku Kau setelahnya di hidupku Ku angkat tangan menyempatmu Ku angkat suara memuji ku Ku angkat tangan menyempatmu 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 Ku angkat tangan menyempatmu